Intro Kementerian Agama akan menggelar Sidang Isbat penetapan suatu Ramadan 1445 Hijriah pada Minggu 10 Maret 2024 Sidang Isbat ini dijadwalkan akan digelar di Auditorium H.M. Rasjidi Kemenang, Jakarta Pusat Keputusan Sidang Isbat ini akan diambil mengacu hasil pantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia Menurut Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenang Kamarudin Amin, Sidang Isbat akan digelar secara hybrid yakni daring dan lurik Nantinya Sidang Isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kemenang dan dihadiri oleh Perwakilan Ormas Islam serta Duta Besar Negara Sahabat Sidang Isbat juga akan melibatkan Perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Selain itu, Kemenang turut mengundang Pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 DPR RI Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenang Andib mengungkapkan setidaknya ada 3 tahap dalam Sidang Isbat ini yakni pemaparan posisi hilal, Sidang Isbat Penetapan, dan Konferensi Pers Nantinya pemaparan posisi hilal dilakukan mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat berdasarkan hasil hisab atau perhitungan astronomi tim hisab dan Rukyat Kemenang Selanjutnya, Kemenang akan menggelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan secara tertutup selepas sholat maghrib dan konferensi pers hasil Sidang Isbat Untuk mengikuti rangkaian Sidang Isbat Kementerian Agama kalian juga bisa saksikan lewat youtubekompas.com ya linknya ada di deskripsi Menurut Kalender Hijriah Indonesia 2024 Terbitan Kemenang perkiraan 1 Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada 12 Maret 2024 Di sisi lain, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa Ramadan 2024 akan jatuh pada 11 Maret 2024 Sementara itu, Nadatul Ulama memprediksi 1 Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada 12 Maret 2024 Meski begitu, PBNU juga masih akan melakukan pemantauan hilal awal Ramadan pada 10 Maret 2024 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!